Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian masih ingat tidak bahwa 0,1 apabila 1 angka di belakang koma menjadi persepuluh Kemudian 0,12 2 angka di belakang koma menjadi persepuluh 12 persepuluh Dan apabila 3 angka di belakang koma misalnya 0,123 menjadi persepuluh 123 perseribu Kak kalau 4 angka di belakang koma gimana misalkan 0,1234 4 angka di belakang koma 10 ribu persepuluh ribu 1234 persepuluh ribu Sampai sini paham? Kita lihat pada bilangan atau pecahan desimal yang akan dikalikan Di sini ada 0,03 2 angka di belakang koma perseratus 2 angka di belakang koma perseratus 3 perseratus Lanjutnya 1,75 2 angka di belakang koma perseratus 3 angka di belakang koma perseratus Kita lihat 0,03 Dapat kita ubah menjadi 3 perseratus Dikali 1,75 Dirubah menjadi 175 perseratus Kalian masih ingat tidak cara pengoperasian perkalian pada pecahan biasa Pembilang kita kali pembilang Penyebut kita kali penyebut 3 dikali 175 Per 100 dikali 100 100 dikali 100 berapa? 10 ribu 3 dikali 175 175 175 dikali 3 3 dikali 5 15 Kita simpan 1 3 dikali 7 21 21 tambah 1 22 3 dikali 1 3 3 tambah 2 5 5 525 5 Per 10 ribu Berapa angka di belakang koma? 4 Di sini kok 3 kak? Jadi gimana? Kan Ini 4 angka di belakang koma Tapi ini cuma 3 Perhatikan 525 Per 10 ribu Berarti 4 angka di belakang koma Kita geser dari sebelah kanan ke kiri 4 kali 1 2 3 Kita tambah 0 di sini 4 Menjadi 0,0525 Kita telah mendapatkan hasil dari perkalian 0,03 dikali 1,75 Hasilnya yaitu 0,0525 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya